Intro Sumber Jedeng Mendengar nama sumber, pasti tidak asing lagi di telinga kita Dan kali ini, yang saya kunjungi adalah mata air sumber jedeng Mata air yang tak jauh dari rumah warga ini memiliki nilai mistis atau disakralkan bagi warga sekitar Mengapa tidak, setiap ada warga yang ingin melakukan suatu hajatan atau pernikahan Sang pemilik rumah pasti melakukan suatu selamatan atau suhuran di lokasi sumber jedeng ini Agar dalam kegiatan hajatan tersebut mendapat berkah serta terhindar dari malapetaka Dan tradisi ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang dahulu kala, sampai sekarang Ada sebuah cerita dari masyarakat sekitar Dulu pernah ada seorang warga yang melaksanakan acara pernikahan Namun, ia tidak melakukan selamatan di sekitar sumber jedeng ini Dan akhirnya terjadilah suatu musibah atau hal yang tidak diinginkan Pada saat itu juga, sang pengantin wanita tiba-tiba hilang tanpa ada yang tahu kemana hilangnya sang pengantin wanita itu Sejak kejadian itu juga, warga semakin percaya bahwa sumber jedeng ini sangat disakralkan Dan yang tahu kemudahan Dan akhirnya terjadilah suatu musibah atau hal yang lain Dan akhirnya terjadilah suatu musibah atau hal yang dilakukan sepan solo Saya juga dari luar daerah datang ke lokasi sumber mata air ini hanya sekedar mencari berkah atau kesembuhan Sumber jedik ini berada di dusun Pekulo, desa kepundungan kecamatan Serono Banyuwangi Dan setiap hari sumber ini selalu ramai untuk kegiatan warga sekitar seperti mandi dan mencuci Itulah eksplor singkat saya, semoga bermanfaat dan ditunggu eksplor singkat selanjutnya